Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Come back to my youtube channel Kalian pernah gak sih bernegosiasi dengan guru agar menunda batas penyerahan tugas atau menunda ulangan? Untuk dapat meyakinkan gurumu, tentunya kalian memberikan alasan yang meyakinkan, yang mendukung permintaan tersebut. Begitupun dengan gurumu, pasti memberikan syarat-syarat tertentu untuk mengabulkan permintaan kalian. Nah, kegiatan tersebut adalah salah satu bentuk dari negosiasi. Jadi, negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi mencari penyelesaian bersama di antara pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan. Nah, pada pembelajaran kali ini, khususnya kelas 10 akan memasuki bab 5, yaitu tentang membuat kesepakatan melalui negosiasi. Manfaat dari mempelajari teks ini agar kalian mempunyai keterampilan secara kritis dan kreatif, serta mampu bertindak secara efektif dalam menyelesaikan permasalahan pada kehidupan nyata. Yuk, simak penjelasan lebih lengkapnya. Eits, tapi jangan lupa tekan tombol subscribe dulu bagi yang baru bergabung, lalu nyalakan loncengnya. Kalian boleh isi kolom komentar dengan hal yang positif agar video berikutnya lebih baik lagi. Selamat belajar! Nah, apa itu negosiasi? Bagaimana proses melakukan negosiasi? Dimana kita bisa melakukan negosiasi? Dan siapa orang-orang yang bisa melakukan negosiasi? Dan kendala apa saja yang terjadi saat negosiasi? Yuk, simak penjelasan lebih lengkapnya. Pengertian negosiasi Negosiasi adalah sesuatu yang kita lakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan. Selain itu, negosiasi adalah cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau permasalahan mengenai perbedaan kepentingan. Negosiasi diartikan sebagai suatu proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok dengan pihak lain. Pihak atau kelompok yang melakukan proses negosiasi disebut dengan negosiator. Tujuan dari negosiasi 1. Mendapatkan sesuatu 2. Mengatasi dan menyelesaikan perbedaan pendapat 3. Mengperoleh kesepakatan bersama 4. Menghindari kerugian Struktur teks negosiasi Dalam buku Kemendikbud tahun 2017 halaman 163, struktur teks negosiasi terdiri atas 1. Orientasi yaitu bagian pembuka, 2. Isi berisi pengajuan, penawaran, dan persetujuan, 3. Penutup. Sedangkan menurut Morianto dan kawan-kawan, tahun 2013 halaman 150, struktur teks negosiasi mencakup 1. Orientasi, 2. Isi meliputi permintaan, penawaran, dan pemenuhan, 3. Persetujuan, yaitu pembelian, dan penutup. Nah, ini adalah struktur teks negosiasi. Bisa digambarkan seperti ini. Yang pertama ada pembukaan. Pembukaan itu berisi pengenalan isu dan permasalahan. Lalu yang kedua itu isi. Isi itu bisa meliputi orientasi, permintaan, pemenuhan, penawaran, persetujuan, dan pembelian. Lalu di bagian ketiga ada penutup. Itu berisi kesepakatan tentang kepuasan dan ketidakpuasan terhadap barang atau jatuh. Ciri-ciri teks negosiasi menurut Kosasi tahun 2014 halaman 88, ciri-ciri teks negosiasi meliputi 1. Terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda 2. Merupakan sarana penyelesaian masalah 3. Negosiasi menghasilkan kesepakatan bersama 4. Merupakan sarana untuk mencari keuntungan 5. Memprioritaskan kepentingan bersama Pola penyajian teks negosiasi Ada tiga. Satu, pola dialog. Ini biasanya menggunakan kalimat langsung. Lalu yang kedua ada pola narasi, yaitu dengan menggabungkan cerita dan dialog secara langsung. Dan yang ketiga adalah pola surat, yaitu melalui surat seperti surat penawaran barang, surat permintaan barang, atau surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya ada kaedah kebahasaan teks negosiasi. Ada delapan. Satu, menggunakan bahasa yang sopan dan santun ini karena untuk tidak memancing emosional. Lalu yang kedua, terkelendung ungkapan persuatif, yang isinya berarti membujuk atau mempengaruhi. Tiga, kesepakatan akhir tidak menimbulkan kedua belah pihak mengalami kerugian. Empat, bersifat terikat, yaitu memenuhi aturan kesepakatan bersama. Lima, argumen yang disampaikan bertahap dan berdasarkan fakta yang ada. Enam, menyampaikan alasan mengenai sebuah kesepakatan. Lalu tujuh, tidak diperkenankan. Menyelah pembicaraan ketika pihak lain sedang menyampaikan argumennya. Lalu yang delapan, menggunakan konjungsi keusalitas, yaitu konjungsi sebab-akibat. Seperti, sebab, soalnya, karena, akibatnya, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Jenis teks negosiasi. Yang pertama, ada negosiasi berdasarkan untung dan rugi ini terbagi menjadi empat. Ada negosiasi menghindari konflik. Lalu yang kedua, negosiasi kolaborasi. Yang ketiga, negosiasi dominasi. Dan empat, negosiasi akomodasi. Yang kedua, negosiasi berdasarkan situasi, yaitu ada negosiasi formal dan negosiasi non-formal. Ketiga, ada negosiasi berdasarkan jumlah negosiator. Yang pertama, negosiasi dengan pihak penengah. Dan yang kedua, negosiasi tanpa pihak penengah. Selanjutnya, ada prinsip umum negosiasi. Yang pertama, menciptakan rasa saling pengertian antara satu sama lain. Yang kedua, membangun rasa saling percaya antara kedua belah pihak. Ketiga, melakukan tindakan secara bersama-sama. Dan yang keempat, menggunakan kejernihan pikiran untuk menciptakan komunikasi yang baik dan efektif. Nah, ini adalah beberapa sikap negosiator yang harus dimiliki. Ada sikap familiar, fleksibel, toleransi, ceria, emosi terkendali, pendengar yang baik, komunikatif, rasional, tidak membelakangi masa, sabar, waspada dan tegas, serta netral, yaitu tidak menihak siapapun. Nah, ini dia penjelasan lebih lengkapnya kalian bisa baca mengenai syarat-syarat negosiator yang baik. Kemudian, ini adalah karakteristik utama negosiasi ada enam. Satu, senantiasa melibatkan orang. Dua, memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi, mulai dari awal hingga terjadi kesepakatan di akhir negosiasi. Ketiga, menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu. Empat, hampir seluruh bentuk tatap muka. Lima, negosiasi biasanya menyangkut hal-hal di masa depan. Atau, sesuatu yang belum terjadi dan ingin terjadi. Enam, akhir dari negosiasi adalah adanya kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Cara-cara yang dapat ditempuh untuk memperlancar proses negosiasi ada delapan. Satu, mengajak membuat kesepakatan. Dua, memberikan alasan mengapa harus ada kesepakatan tersebut. Tiga, mengakomodasi butir-butir perbedaan dari kedua belah pihak. Empat, membandingkan beberapa pilihan kemungkinan atau opsi. Lima, melokasikan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak. Enam, memperjelas dan menguji pandangan yang dikemukakan. Tujuh, mengevaluasi kekuatan dan komitmen bersama. Dan terakhir, delapan, menetapkan dan menegaskan kembali tujuan dari diadakannya negosiasi. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses negosiasi. Satu, pengalaman. Biasanya karena kurangnya pengalaman bisa menjadi faktor penyebab kegagalan dalam melakukan negosiasi. Dua, belajarlah untuk menuntut. Cobalah untuk sesekali kita menuntut lebih demi kebaikan diri kita sendiri. Tiga, kekeliruan memilih orang yang tepat untuk melakukan proses negosiasi. Nah, di sini ada contoh analisis struktur teks negosiasi. Kalian bisa baca contohnya dalam bentuk dialog. Ada penjelasannya seperti orientasi, pengajuan, penawaran. Kemudian, kesepakatan. Sedangkan ini adalah contoh teks negosiasi berbentuk dialog. Nah, bagaimana? Sampai sini kalian paham tidak tentang teks negosiasi? Semoga bermanfaat ya! Selamat menikmati! Terima kasih.